Intro Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli masuk dalam tim hukum DPP-PDIP yang melaporkan KPK ke Dewan Pengawas. Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan langkah Yasona itu sebab Yasona memang mengurus PDIP. Yasona tercatat sebagai Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan di struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai berlambang banteng itu. Payasona juga pengurus partai, kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di istana kepeserian Jakarta Jumat 17 Januari 2020. Dikutin dari Kompas.com, Jokowi pun enggan berkomentar lagi asal keterlibatannya Yasona dalam tim hukum DPP-PDIP ini. Tanyakan ke Payasona Laoli, kata dia. Ada pun PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menikapi poli pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya Harun Masiko oleh Komisi Pemberatasan Korupsi KPK. DPP-PDIP melihat dinamika dan berbagai perkembangan terakhir maka memutuskan untuk membentuk tim hukum. Ujar seksian PDIP Hasto Kristiantok di kantor DPP-PDIP Menteng, Jakarta, Rabu 15 Januari 2020. Tim hukum tersebut beranggotakan 12 pengacara yang dipimpin oleh Teguh Samudera. Di dalamnya juga ada Menkum Hama Iasona Laoli. Terima kasih telah menonton!